Dalam berbagai kesempatan, Rasulullah s.a.w. selalu menjelaskan dengan gamblang tingginya kedudukan kaum wanita di sisi beliau. Dimana kaum hawa memiliki kedudukan yang agung dan rajat yang tinggi. Rasulullah s.a.w. pernah menjawab pertanyaan Amr ibn al-As r.a. Tentang masalah ini. Kemudian Rasulullah s.a.w. jelaskan kepada Amr ibn al-As bahwa mencintai istri bukanlah suatu hal yang tabu bagi seorang lelaki yang normal. Ketika kita mengungkapkan rasa cinta kepada istri kita, itu bukan perkara yang tabu. Disebutkan hadisnya oleh Al-Bukhari dan Muslim di dalam kitab sahih keduanya. Dimana Amr ibn al-As r.a.w. pernah bertanya kepada Rasulullah s.a.w. Ya Rasulullah, siapa orang yang paling engkau cintai? Nabi menjawab, Aisyah. Artinya apa? Nabi mengungkapkan rasa cintanya kepada Aisyah. Subhanallah. Nggak perlu malu, nggak perlu gengsi. Kita sebutkan rasa cinta itu kepada istri-istri kita secara langsung. Atau agar manusia di luar sana tahu. Para ulama, sebagian mereka ketika menulis sebuah kitab. Mereka ada yang mencantumkan kalimat terima kasih dan syukur kepada istri-istrinya, kepada anak-anaknya. Dan ini salah satu cara mengungkapkan rasa cinta. Subhanallah. Ketika istrinya baca kitab karya ilmiahnya, disebutkan di situ rasa syukur dan terima kasih kepada istri disebutkan. Dan kalau membaca seperti itu, pasti sang istri akan merasa senang dan bahagia. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.